Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang menghitung kebutuhan daging di wilayahnya saat ini mencapai 900 ton per bulan. Meski penyakit mulut dan kuku atau PMK Tengah mewabah, dipastikan tidak ada kelangkaan daging sapi hingga Hari Raya Idul Adha mendatang. Selengkapnya, untuk lebih detail akan dilaporkan oleh jurnalis dari Surya Malang. Kami sudah terhubung dengan rekan Erwin Wijaksono. Silakan dengan informasinya. Ya, baik. Terima kasih, Dea. Ya, memang berdasarkan yang kami dapat informasinya dari Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang bahwa kebutuhan daging sapi di Kabupaten Malang mencapai 900 ton pada saat ini yang sedang mewabah penyakit mulut dan kuku. Namun, keadaan demikian, stok daging-daging sapi di wilayah Kabupaten Malang masih terbilang aman. Karena memang antara kecukupan stok daging dengan kebutuhan yang ada masih seimbang dan stabil. Dan untuk stok untuk daging sapi sendiri memang di Kabupaten Malang masih terdapat 250 ribu ekor sapi yang masih belum disebeli ataupun dikonsumsi. Sehingga dirasa aman sampai waktu Hari Raya Idul Adha tiba begitu. Dan berdasarkan pengetahuan kami di Kabupaten Malang, para pedagang masih menjual harga daging sapinya dengan harga yang relatif stabil, yaitu 114 ribu per kilogram. Dan sampai sekarang juga, 12-14 tahun kami, belum ada kelangkaan maupun kenaikan harga yang tajam yang diakibatkan dari penyakit mulut dan kuku ini. Dan saya sampaikan sedikit pula untuk update penanganan PMK sendiri. PMK Malang sampai saat ini masih menutup ritme perdagangan di pasar-pasar hewan tradisional. Dan para pedagang mengalihkannya di penjualan online, seperti lewat media sosial dan grup WhatsApp, seperti itu. Untuk agar penjualan hewan-hewan ternak ini masih tetap berjalan sampai sekarang. Begitu, Dian. Baik. Tribunan Serikat ini juga, Rekan Emin sudah melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang, Agung Purwanto. Berikut keterangan lengkapnya. Di Kabupaten Malang ini untuk sapi berapa, dan apakah cukup sampai itulah sana? Insya Allah cukup. Kebutuhan kita ini selama satu bulan sekitar 900 ton. Nah itu selama ini itu dicukupi dari Kabupaten Malang sendiri atau ada dari luar daerah biasanya? Ada dari luar daerah, tapi itu cukup dari Kabupaten Malang pun sudah cukup. Sudah cukup ya, cukup. Biasanya berapa persen, Pak? Kalau dari luar daerah? Kalau dari luar ini sekitar 10 sampai 20 persen. Tapi kalau sampai itu lah, ini tercukupi dari Kabupaten Malang sendiri? Cukup, cukup. Dan ini kami kan terlalu, terutama di peternakan kan selanjutnya, terus berupaya untuk supaya tidak menyebar kemana-mana dan cepat berhenti. Kalau itu memang pasal hewan itu peternaknya kira-kira ada keluhan atau bisa memahami? Ya harus bisa, harus bisa. Karena ini kan juga untuk teman-teman juga. Kalau nanti menyebar semakin ditutup malah semakin lama kan gitu. Lebih baik kita sementara dibatasi dulu, cepat terselesaikan, segera pulih kembali. Semua harus mengikuti aturan, karena memang itu nyebarnya cepat. Ada sanksi tersendiri enggak, Pak? Ada sanksi tersendiri, Pak? Kalau misalkan ada yang nekat? Ada yang nekat. Ayo, kita akan komunikasi berkesasama dengan musbika. Ya kita sosialisasikan, ya kita sampaikan bahwa ini untuk kepentingan juga kepada mereka. Maksudnya dari luar daerah itu dari wilayah mana, Pak? Banyak, kita dari Jawa Tengah ada, dari Lumajang ada, cuman sedikit. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!